Nah, mungkin banyak dari lo yang kepo dengan buku ini. Yap, buku The Subtle Art on Not Giving a Fuck dari Mark Manson. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Buku ini menjadi bestseller di berbagai negara, dan juga sempat ngetrend di Indonesia akhir-akhir ini. Tapi, isi dari buku ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, di video ini, gue bakal bahas beberapa poin penting yang gue dapet dari buku ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ide besar pertama yang gue pelajari dari buku ini adalah ini. Hidup itu pendek, dan waktu yang kita miliki selama hidup itu terbatas. Oleh karena itu, kita gak bisa memberikan atensi ke semua hal. Dengan kata lain, kita gak bisa give a fuck ke banyak hal. Kita harus melatih sikap masa bodoh, atau kalau bahasa gue, kita tuh harus melatih sikap peduli anjing kita ke banyak hal. Karena gini, kebanyakan dari kita itu terlalu terdistraksi dengan hal-hal yang sebenarnya gak penting buat kita. Berapa lama sih lo mengerjakan hal yang gak penting setiap harinya? Contoh, main sosmed, main game, main youtube. Gak masalah sih kalau misalnya hal-hal yang lo lakukan itu bermakna buat lo, dan mendekatkan lo ke hal yang emang lo peduliin. Tapi, kalau ternyata sebagian besar waktu lo dihabiskan untuk hal-hal yang kayak gini, yang gak penting, ya berarti ada yang salah dengan hidup lo. Kalau udah kayak gitu, inilah saatnya untuk mulai bersikap peduli anjing ke hal-hal tersebut. Mulailah bersikap bodoh aman. Ingat, waktu kita di dunia itu terbatas. Kita gak bisa peduli sama semua hal. Oleh karena itu, peduli anjinglah sama banyak hal. Dan, coba peduliin hal-hal yang emang bener-bener pengen lo peduliin. Itu pelajaran pertama yang gue dapet. Kedua, personal value itu penting. Lo gak akan bisa bersikap peduli anjing ketika lo gak tau personal value lo. Kalau lo gak tau apa hal yang harus lo pedulikan, ya lo akan bingung. Makanya, yang harus lo lakukan adalah menganalisis personal value lo. Apa sih hal yang lo anggap penting di dunia ini? Itu harus lo tentuin. Supaya apa? Supaya lo bisa mempedulikan hal itu, dan mempeduli anjingkan hal-hal lain yang gak membawa lo ke value itu. Ketiga, gue setuju ketika Mark Manson bilang bahwa masalah itu gak akan pernah habis. Ya, masalah tuh gak akan pernah ada habisnya. Pasti akan selalu muncul terus seumur hidup lo. Oleh karena itu, merupakan hal konyol ketika lo pengen bebas dari masalah yang ada di dunia ini. Makanya, dibandingkan dengan mencoba untuk menghilangkan masalah dari hidup lo, harusnya lo sadar bahwa masalah itu gak akan hilang dari. Lo harus menyadari bahwa hidup itu adalah penderitaan. Nah, setelah lo sadar akan hal tersebut, lo harus memilih. Lo tuh pengen menderita buat apa sih? Lo harus memilih karena masalah dalam hidup tuh gak akan selesai-selesai. Jadi, daripada kabur dari masalah, mendingan kita nyari tahu. Masalah apa sih yang layak buat kita selesaikan? Dan masalah apa yang kira-kira nyambung dengan tujuan yang pengen kita capai? Keempat adalah backwards law. Ya, hal yang ada di dunia ini tuh suka kontradiktif, kebalik-balik. Contohnya adalah ide tentang mencari kebahagiaan. Ironisnya, semakin lo berusaha untuk mencari kebahagiaan, justru lo akan semakin merasa gak bahagia. Sama juga dengan emosi lain. Semakin lo berusaha untuk gak sedih, semakin lo akan merasa sedih. Semakin lo berusaha untuk melupakan, lo justru malah akan semakin ingat dengan kejadian yang ingin lo lupakan. Disinilah kita harus peka. Apa sih hal yang harusnya kita lakukan dengan berkebalikan? Ya, yang sebelumnya tuh cuma contoh doang. Gue yakin ada banyak banget hal lain yang harusnya kita lakukan menggunakan prinsip ini. Kelima adalah ide tentang cita-cita. Kita harus bisa menentukan apa profesi yang mau kita lakukan dan cita-citakan. Hal yang terjadi tuh biasanya kayak gini. Ketika kita menentukan apa hal yang mau kita lakukan, kebanyakan dari kita tuh cuma ngebayangin enak-enaknya doang. Kita pengen jadi artis karena mereka terkenal dan banyak duit. Padahal kita gak tahu perjuangan para artis yang kita idolakan untuk sampai ke level tersebut. Kita gak tahu apa yang mereka korbankan untuk sampai ke level tersebut. Kita mungkin bermimpi pengen jadi musisi terkenal. Padahal kita gak tahu gimana proses musisi terkenal tersebut ketika membuat musik. Kita gak tahu gimana dia gak tidur selama 7 hari atau malah sebulan buat mixing musiknya. Biar bagus. Kita ngebayangin jadi dokter. Tapi kita gak tahu apa yang dirasakan dokter setiap kali bertemu dan mencoba mengobati pasiennya. Kita juga gak tahu gimana rasanya pergi ke tempat terkencil dan melihat pasien kita meninggal karena kesalahan kita sendiri. Kesimpulannya gini, jangan membayangkan hal yang enaknya doang. Jangan membayangkan hidup enak ketika lo udah jadi profesi tersebut di level yang tinggi. Tapi bayangkan kondisi ketika lo gak punya uang. Kondisi ketika lo sedang kesulitan. Lalu tanyakan ke diri lo sendiri. Apakah lo masih mau melakukan hal yang lo hidam-hidamkan tersebut? Apapun yang terjadi. Apapun hasilnya nanti. Dan apakah lo mau melaksanakan prosesnya sampai ke level yang lebih tinggi? Atau sebenarnya lo cuma mau enaknya doang? Nah jangan sampai lo cuma mengidam-idamkan hasilnya tanpa mengetahui dan ingin menjalani proses di baliknya. Jangan cuma mau menang pertandingan tanpa ingin bertarung untuk menang. Karena hidup gak bekerja seperti itu. Kenam, hal terakhir yang gue pelajari dalam buku ini adalah Question Your Belief. Ya, pertanyakan terus hal yang lo percaya sampai sekarang. Terus tantang diri lo. Karena jangan-jangan kepercayaan atau belief yang lo punya saat ini itu salah. Atau lo menganutnya cuma gara-gara lo ikut-ikutan doang tanpa mengerti hal di balik kepercayaan tersebut. Intinya, terus tantang dan pertanyakan terus belief yang lo punya. Ini akan membantu lo memilih secara kritis hal-hal yang emang mau lo percaya dan perjuangkan. Gitu. Well, ini cuma beberapa ide besar aja dari keseluruhan buku yang menurut gue keren banget. Sejujurnya, gue menyarankan banget untuk baca buku ini dalam bahasa Inggris. Karena tulisan-tulisan dia akan lebih keren. Dan gue juga menyarankan ke lo semua untuk baca website dia di markmanson.net. Gue sebenernya adalah pembaca Mark Manson dari tahun 2015. Dan kalau boleh jujur, tulisan di website-nya itu jauh lebih keren dibandingkan bukunya. Gue nggak bilang bukunya jelek. Tapi menurut gue, lo harus baca tulisan-tulisannya. Semuanya. Bahkan sebelum lo baca bukunya. Kenapa? Biar lo bisa ngeliat style tulisan dia. Dan filosofi hidup dia. Pasti setelah baca tulisannya, lo akan melihat bukunya lewat perspektif yang jauh berbeda. Dibandingkan dengan ketika lo cuma baca bukunya doang gitu. Gitu. Begitulah 6 hal yang gue pelajari. Kalau lo belum tau channel ini apa, 1% itu apa, kita adalah startup pendidikan di Indonesia yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video kali ini, lo sedang ada di segmen book review. Kalau lo suka video ini, lo bisa klik profile channel ini dan lo bisa coba browsing-browsing aja di sana. Karena banyak video lainnya juga yang udah kita siapin buat lo. Di sana tim 1% udah ngebagi-bagi playlistnya berdasarkan segmen mahan masing. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel 1%. Lo juga bisa daftar member 1% untuk dapat update-an setiap 1 atau 2 bulan sekali dan mendapatkan konten eksklusif khusus member dengan daftar di link yang udah gue taruh di deskripsi. Gue berharap lo dapat banyak pelajaran dari channel ini biar hidup lo bisa berkembang dan menjadi lebih baik seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari Satu Persen, thanks.